kalah 3-0 dari Vietnam apakah Sintayong akan dipecat namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like comment dan subscribe agar kalian enggak ketinggalan berita terbaru dari channel ini jika sudah mari kita simak videonya bersama-sama timnas Indonesia telah melakoni pertandingan perdana lawan Vietnam yang digelar di Puto Stadium Vietnam hasilnya timnas Indonesia kalah 3-0 atas Vietnam timnas Indonesia tampil dalam keadaan buruk yang membuat fans timnas Indonesia kesal mulai dari lini belakang gelandang hingga striker permainan timnas Indonesia tidak begitu mencolok alhasil timnas Indonesia harus puas dilibas Vietnam 3-0 sebenarnya permainan timnas Indonesia di babak pertama sangat kurang memuaskan untuk fans timnas Indonesia terjadi banyak kesalahan yang membuat pertandingan timnas Indonesia digempur habis-habisan beruntung alhasil skor masih 0-0 di babak pertama di babak kedua permainan timnas Indonesia sangat diluar keinginan fans timnas Indonesia di babak kedua itu timnas Indonesia terus-menerus digempur oleh permainan Vietnam alhasil timnas Indonesia harus kubah bulan tiga gol di babak kedua ini apakah kekalahan ini membuat Sintayong dicoret dari pelatih timnas Indonesia berikut penjelasannya tentu saja tidak PSSI merekrut Sintayong untuk mempersiapkan timnas Indonesia di bela dunia U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia kalah atau menang di turnamen SEA Games ini PSSI tidak akan mencoret Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia karena PSSI yakin Sintayong bisa merubah permainan timnas Indonesia lebih baik lagi ini bukan akhir dari timnas Indonesia ini baru permulaan untuk timnas Indonesia semangat Garuda muda bagaimana menurut kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati